Selamat datang di Kebun Revita Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Redner Hadi di Kebun Revita Oke teman-teman semuanya hari ini kita akan mereview tanaman Pilodendron lagi masih dari keluarga Pilodendron yang ada di depan saya ini adalah Pilodendron Majestic jadi Majestic ini merupakan silangan dari verukosum dan sodiroi ciri-cirinya adalah nih daunnya ini daun veru sisi belakangnya itu warnanya ungu teman-teman ini belum kelihatan ungunya karena masih masih size-nya masih remaja jadi kalau dia dewasa warna ungu akan sangat kelihatan di balik-balik daun seperti ini menandakan dia adalah daun veru secara urat-urat daunnya dia juga masih masuk verukosum kemudian untuk motifnya nah ini motifnya ada sedikit dominan ada dominan warna silver ya teman-teman ya persis seperti daun yang dimiliki oleh sodiroi nah ini ada warna warna-warna belang-belang silver ini adalah tanda bahwa dia masih terdapat terah ataupun keluarga dari sodiroi jadi verukosum plus sodiroi jadi Majestic tanaman ini termasuk tanaman bukan asli Indonesia tanaman dari Amerika Selatan kemudian dia pertumbuhannya merambat merambatnya ke atas atau naik jadi perlu membutuhkan turus seperti ini untuk menempelkan tanaman ini supaya tumbuh dengan baik kemudian untuk perawatannya seperti biasa saya menaruh di kastar di kastarnya sama kandungannya 14 14 14 14 NPK nya kemudian untuk perawatannya harus selalu disemprot dengan menggunakan fungisida dan pesticida untuk menanggulangi jamur dan untuk menanggulangi apa namanya ulat karena daunnya sangat tipis sekali ya lebih tebal daripada verukosum tapi juga gampang nanti terkena ulat terus kemudian untuk perawatan yang lain adalah kalau saya sering menyemprot tanaman ini kira-kira sehari sekali supaya tanamannya tetap terjaga kelembabannya karena suka lembab tanaman dan pelodendron ini jadi perlu dikasih juga ini saya kasih mos lumut hidup untuk sebagai topping diatasnya jadi untuk menjaga kelembaban dari tanaman itu sendiri dan untuk penyeramannya tiga hari dua tiga hari sekali jadi selain lihat media juga kalau media masih basah ya jangan disiram nanti takutnya malah busuk jadi harus selalu dilihat kondisinya rata-rata dua sampai tiga hari sekali kemudian untuk penempatannya tanaman ini ditempatkan di eh tempat yang ternaungi jadi tidak terkena sinar matahari langsung dan eh harus harus terduh ya harus terduh jadi supaya daunnya juga utuh Nah ini contoh daun yang kering karena kebanyakan sinar ini ayah seperti ini nah kering seperti ini ya jadi harus di tempat yang terduh terlindung dari sinar matahari langsung bisa menggunakan paranet double supaya tanaman ini tetap lembab dan tetap terjaga kemudian untuk apa ya perbanyakannya nanti akan kita review eh ataupun kita ulas di video-video selanjutnya Oke teman-teman semuanya Oh ya untuk harga dulu saya beli tanaman ini termasuk yang masih mahal ya teman-temannya dulu ini daun pancing yang saya beli ini sama itu satu daun itu dulu saya masih kena harga sekitar 1,3 juta satu daunnya nah sekarang harganya berapa kurang tahu ya Nah masih lumayan sekali tapi saya suka warnanya bagus sekali ini ini saya beli bulan sekitar bulan Februari ya teman-teman bulan Januari Februari lah aku lupa lagi bulan April udah sekitar berapa bulan ya sekitar tiga bulan empat bulan nah sudah tumbuh seperti ini jadi rata-rata per daun butuh waktu satu bulan untuk menumbuhkannya akan lebih cepat lagi jika nutrisinya bagus dan akarnya sudah banyak dan ini masih sesnya masih remaja belum dewasa lo dewasa batangnya juga akan besar oke teman-teman semuanya seperti itu review tanaman dan pilodendron majestik sampai berjumpa lagi di kebun Revita Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati